Hari ini aku mulai syuting lagi Aku sekarang mau cari kuliner Yang ada di daerah pedesaan Aku bisa bilang ini kuliner hidden jam Atau kuliner yang tersembunyi Buat kalian yang udah tau Kalian beruntung banget Kalian yang belum tau Kalian bakal seneng sih Karena ini tuh Restorannya udah harganya murah Porsinya banyak Terus rasanya udah pasti enak banget Ini banyak kestimoninya Sekarang mereka ke sana Let's go Kita kepedesaan sekarang Saung Ibu Rahmat Iya Ini ada di desa Tanjung Alang Patokan gampangnya Dia di depan rumah makan Moram Persis Atau ikutin google maps aja deh Titiknya pas kok Sebelum masuk ada baiknya cuci tangan dulu ya Disini disiapin tempat cuci tangan Ada sabunnya juga Dan airnya gak berbau kok Tenang Tempat makannya gak terlalu luas memang Tapi bagiku ini cukup nyaman Dan cukup dingin Karena ada kipasnya Kalau kalian butuh minuman dingin Yang seger gitu ya Ini ada minuman di kulkas Tinggal ambil dan bayar Untuk urusan menu makanan Disini menunya banyak banget Aku ingetin Banyak banget Favoritnya ada tiga sih Ada suatu ayam Ayam penyet dan ayam panggang Tapi aku akan pesen yang lain Yang beda dari yang lain gitu ya Kalau seandainya menunya kecepatan Kalian tinggal screenshot aja Oke Iya Sebanyak inilah menu yang disiapkan oleh Saung Ibu Rahmat Sebenernya aku juga pesen ayam penyet dan ayam panggang Tapi gak kerekam Maaf banget ya Sekarang ayo makan Aku lapar Menu pertama aku pesen itu Ayam penyet Jadi ayam penyet itu Satu korsinya kan 18 ribu Dia udah dapet kuas soto Udah dapet penyetan Lalapan sama nasi Kerupuk Jadi ini bukan mesen terpisah bukan Emang udah dapet kuas soto dari sananya Coba dulu ya Ini aku pake Nasi sama sambalnya doang Bisa mauhin payo majo Aku mengerti sih Kenapa orang-orang Kalau kesini mesennya itu penyet 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 Selalu penyet Sambalnya ini Seger gitu loh Dia itu sambalnya Kalau gak habis hari ini Gak dipake lagi Jadi tiap hari baru Sekarang ayam sama nasinya aku makan Aduh hampir lupa Aku mau cicip kuas sotonya dulu deh Kuas soto disini pake santan Kuas sotonya kayak Rasa kuas soto di kondangan Memang agak jauh sih Kalau kalian mau kesini ya Apalagi kalau kalian mikir Aku pengen Cari ayam enak dimana ya Ke Tanjung Lalang Tapi kejauhan Tipsnya adalah Ini kan daerah lintas ya Jadi kalau mau Ke daerah wisata Itu lewat sini Nah Tips dari aku Kalau misalnya kalian pulang jalan-jalan Dari Bedegung Atau dari Semende Itu mampir aja kesini Bisa kok lewat Di Saungi Buramat ini Ada dua jenis sambal Ada sambal yang gak pedes Ada sambal tebus Nah Yang penyet ini sambal pedes Habis ini aku mau makan Ayam Panggang Karena ayam Panggang disini Juga yang best seller Kalau mau makan penyetan Buramat itu Rumusnya harus berantakan ya Semakin berantakan semakin enak Kalau makan penyetan Buramat Aku gak pernah cukup satu piring sih Aku harus nambah Tapi sekarang aku mau makan Ayam Panggang dulu ya Sekarang kita berlanjut Ke menu yang kedua Yaitu ayam Panggang Walaupun terlihat hitam Tapi ini gak ngecap sama sekali Masih ada Kamu masih bisa ngerasain Ada lengkuasnya Ada serehnya gitu Ada rempah-rempahnya lah Coba dulu ya Bersambahin Percaya sama aku Pas aku suap ini ayamnya Aku gak ngerti lagi ya Manis, asin, gurih, sedep gitu loh Fix ketagihan Ayam bakarnya Bumbunya ini kerasa ya Yang aku rasain adalah Lengkuasnya dan ada Serehnya Tapi gak terlalu kuat Dan juga gak terlalu pahit Kalian tau kan Kalau ayam bakar Yang udah dikasih kecap banyak banget Bukan jadi manis Malah jadi pahit rasanya Tapi disini gak pahit sama sekali loh Tenang aja Bakal dapet sambal juga Malahan kalau pesen ayam Panggang Dia bakal kasih dua sambal Ada sambal gak pedes Dan ada sambal yang pedes Nah kalian Kalau mau coba yang manis Boleh Ini yang manis Sambal manis Cocok Atau mau pake sambal yang pedes Yang sama kayak ayam penyat tadi Yang ini Juga cocok Jadi gak ada alasan Sambalnya gak habis sih Ini kalau pengen doyan sambal ini Mintain Minta lebih deh Minta lebih sama burang Minta lebih Enak sambalnya Aku lupa ngasih tau Kalau disini tuh ada pindang Pindang patin Pindang nila Pindang tulang Disini juga ada Bakso Mie ayam Terus sate juga udah ada Sate juga enak sih Tapi dia belum ready Kalian kira aku akan berhenti makan Di dua porsi ini No 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 Tidak Karena masih banyak banget menu yang belum aku cicip Ya kepalangan aku cicip sekarang aja gitu ya Sekarang aku mau coba Udang penyat cabai hijau dulu Satu potong udang Aku paduin dengan sambal dan nasi hangat Bismillahirrahmanirrahim Payomajo Another makanan surga dunia gitu ya Udangnya kan udah manis Terus sambalnya pedas Nasinya pulen Pokoknya ini tanpa celah banget sih Di gorengnya pake tepung ngebel bumbu Tepung sajiku Hampir aja lupa Disini kan ada side dish ya Aku pesen kangkung Aku makan ini aja deh Coba Kangkungnya ini bukan cuma kangkung polosan Tapi ada cabai-cabainya juga Dikasih tadi juga Bukan tipikal Kangkung saus tiram Ini kan Halusnya kan dapet nasi salah satu ya Jadi disini tuh harganya udah harga sama nasi gitu Kenapa aku cuma pesen satu nasi Karena aku tipikal orang yang kalau makan Harus banyak lalu daripada banyak nasi Ini nasi sedikit apa-apa Tapi luknya banyak Ini suapan kedua Udang sama nasi Aku takut banget kalau kalian mikirnya aku lebay Atau terlalu berlebihan Tapi inilah sejujurnya kalian akan tahu sendiri Kalau kalian cicip beneran percaya sama aku Enak banget Enakan udang pake nasi putih enak Ini ada sambalnya malah Kita ke sampingan dulu ini Aku mau makan pindang Nah kalau disini pindangnya itu bukan pindang tulang Bukan Jadi ini pindang daging Karena semuanya daging tuh Aku dapet kesempatan untuk ngerekam ibu rampanya lagi masak Tentu saja aku tidak akan ngerekam bumbu-bumbu yang dimasukinnya Karena itu rahasia negara Ini tuh dimasak dadakan Jadi kalau ada orang pesen baru dimasakin Jadi fresh banget Ini dagingnya baru dimasukin dong Semuanya full daging Jadi ini pindang daging Aku gak bohong Ini tuh harum banget Serius Kuahnya dulu ya Semuanya Wow Coba dulu Daging pindang Enak banget loh ini Apaan capek banget Ini gak tau deh Berapa lama dikukus atau direbus sama ibu ramad Bisa selembut ini Kayak effortless No effort Kalian tuh kalau kesini gak bakal nemu Namanya Zong tuh gak akan Aku jamin Sejamin-jaminnya gak akan ketemu Zong Kenapa kok pede banget ngomong gak ada Zong Bener Beneran Selain pengalaman ibu ramad itu yang udah jualan dari tahun 90an awal Kalau udah puluhan tahun jualan dan masih tetap jualan itu berarti Ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari segi rasa Ataupun harga mungkin yang murah atau apa Ini kan pindangnya Disajinya tuh udah lama gitu Udah gak panas Jadi anget Anget aja enak apalagi panas juga Lagi ngebul-ngebul Lu seruput kuahnya Mampus Mampus Kita singkitan dulu pindangnya ya Aku mau nambah Bu nambah Tanggung Tanggung Aku pasti nambah ke walaupun off cam Pasti nambah Tidak mungkin tidak nambah So anget enakin ni Aku方 gak nambah Nambah Terima kasih telah menonton!